Sejauh ini belum terlihat dampaknya, tapi yang jelas insentif itu memang diperlukan, insentif dengan harga yang lebih murah itu memang pasti dibutuhkan oleh kita semua, oleh industri ini. Tapi psikologis daripada masyarakat ini juga menjadi faktor juga bahwa penurunan harga tiket itu belum menggerakkan juga kondisi untuk meningkatnya domestic travelers kita. Ini juga satu tantangan untuk kita, demikian Mbak. Oke, selain insentif seperti diskon tiket pesawat, apa sih yang paling dibutuhkan dari industri perhotelan dan juga restoran dalam kondisi seperti ini? Apa yang dibutuhkan dan diharapkan dari pemerintah? Yang jelas saat ini yang harus segera kita selesaikan juga adalah payung hukum ataupun juga kondisi regulasi dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan ya, untuk merelaksasi dari pinjaman nasabah yang terkait dengan industri-industri yang terdampak masalah corona ini, termasuk yang paling besar dampaknya adalah di perhotelan. Nah ini harus segera otoritas jasa keuangan untuk melakukan kebijakan relaksasinya Mbak. Jadi supaya menjadi dasar untuk bank pelaksana itu untuk dapat melakukan penyesuaian dengan kondisi ini. Ini adalah yang paling urgent karena kami melihat situasi di lapangan itu perbankan juga belum bereaksi terhadap kondisi ini, padahal cash flow-nya di perusahaan sudah sangat-sangat turun jauh ya. Dan kedua juga yang menurut pandangan kami juga relaksasi dari segi perpajakan. Jadi perpajakan ini menyangkut masalah PBB, terkait dengan daerah nih Mbak ya, pajak hotel dan restoran. Ini memang juga harus dilakukan relaksasi segera. Termasuk juga pajak pusat mengenai masalah PPH dan PPN. Karena kondisi cash flow ini mau tidak mau perusahaan pasti akan terganggu dan itu berakibat juga pada alokasi anggaran mereka untuk pembayaran pajak. Nah ketiga menurut pandangan kami adalah sosialisasi yang lebih kondusif untuk masyarakat agar masyarakat juga tidak panik berkelanjutan ya. Karena kalau panik berkelanjutan tidak melakukan aktivitas sama sekali juga menurut pandangan kami ini juga justru akan menambah berat beban ekonomi kita. Jadi penanganan daripada virus ini sendiri juga harus dilakukan dengan tepat. Jadi juga misalnya memang ada suspek corona yang memang sudah terjangkiti gitu diharapkan juga dapat segera ditreatment dengan baik. Dan juga trace penyebarannya kemana bisa dialokasikan dengan segera sehingga aktivitas yang lainnya tidak terganggu. Demikian Mbak. Terima kasih telah menonton!